Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, good morning Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris Hari ini kita masih membahas chapter 6 We love what we do Harap disimak ya Pada pembelajaran kali ini We will learn to ask for and give information related to actions or functions of people, animals, and things In order to identify, to criticize, or to criticize them Kita akan meminta dan memberi informasi terkait tingkah laku, tindakan, fungsi, orang, hewan, dan benda Baik, untuk penjelasan pertama Mem akan masuk ke function and actions of animal atau hewan This is a butterfly The color is pretty It flies Nah, pada gambar berikut ini Ada gambar Kupu-kupu Jadi, disitu disebutkan Ini adalah kupu-kupu Warnanya cantik Dan bisa terbang ya Nah, disini actionnya atau tingkah lakunya Ya, itu masuk ke kata kerja fly Kata kerja fly Atau terbang Nah, yang berikutnya This is a snake It's a wild animal It bites Nah, ini adalah Ular Ini merupakan hewan liar Nah, apa functionnya Atau apa actionnya It bites Ya, kata kerjanya bite Atau menggigit Kemudian This is my cat She has black fur She sleeps Ini adalah kucing saya Dia punya bulu yang hitam Nah, apa functionnya atau actionnya Yaitu sleep Atau tidur Ya Nah, dari ketiga hewan tersebut Maka kita bisa melihat actionnya Atau tingkah lakunya Ada yang terbang Ada yang menggigit Kemudian ada yang tidur Semuanya menggunakan kata kerja Ya Fly Bite And sleep Nah, pada tabel berikut ini Kalian melihat Ada Sepuluh animals Yang ditentukan aktivitinya Hanya saja Baru satu saja Yaitu Birds Atau burung Yang ditentukan aktivitinya Nah, kita akan membicarakan Tentang Aktiviti Of other animals Ya Sekarang Silahkan kalian cek What do These animals do? Terima kasih telah menonton! Tentukanưu Nah, sekarang kita masuk ke Thing Atau bendah Thing Atau bendah Nah, kalian boleh perhatikan ada gambar yang Mem sampaikan berikut ini Nah, ini gambar sofa It's very comfortable, I sit on it Nah, sopanya atau sofa, sofa atau sofa ya Digunakan untuk duduk Nah, ini fungsi dari sofa Berikutnya It's an interesting book, I read it everyday Ini adalah buku yang menarik Saya membacanya setiap hari Berikutnya This is a bowl, it's round We put soup into it Jadi, ini adalah mangkok Bentuknya bundar Kami meletakkan soup di dalamnya Nah, dari ketiga benda tersebut Yaitu sofa, book, and bowl Semuanya mempunyai fungsi atau function Nah, bagaimana dengan gambar berikut ini? Ini ada di ruang kelas Di ruang kelas punya banyak barang Tentu saja barang-barang tersebut memiliki fungsi Masing-masing Kalian silahkan perhatikan Function-nya Di situ ada book Kemudian pen Window Clock Calendar Semuanya mempunyai function masing-masing Misalnya buku Ya kan? Kita membacanya Pen We use it to write Atau kita menggunakannya untuk menulis Window It's for air circulation Untuk sirkulasi udara Clock Giving information about time Memberikan informasi tentang waktu Dan yang terakhir Calendar Itu memberikan informasi tentang tanggal, hari, dan bulan Nah, ini adalah dialog yang terdapat di buku kalian Antara Miss Mutia and her students Jadi, di situ Miss Mutia menceritakan tentang Benda-benda, tanaman, maupun animals Atau hewan yang berada di sekitar mereka Jadi, di sini ceritanya Miss Mutia mengajak siswanya untuk pergi ke luar kelas Jadi, ketika di luar itulah Miss Mutia membicarakan tentang flowers Kemudian, membicarakan tentang matahari Sun Kemudian, membicarakan juga tentang cat Ya Juga ada tree Membicarakan tentang pohon Nah, nanti silahkan kalian baca lagi Di dalam bukunya Itu ada Tinggal kalian perhatikan kata-kata yang harus kalian pelajari Yaitu, kata kerjanya Ya Oke, students Bagaimana dengan kalian? Ya Apa activity kalian? Apa action kalian? And apa function kalian? Apakah di rumah kita hanya bermain saja? Play? Atau kita juga study? Belajar? Kemudian, apakah kita hanya sleep? Tidur? Tanpa work? Atau bekerja? Semuanya terserah kalian Yang pasti, semuanya harus kita lakukan secara seimbang Ya Bermain, belajar, tidur, bekerja, makan, dan berbagai aktivitas lainnya Oke, thank you very much students Alhamdulillahirabilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!